Tim Nasional Indonesia menghadapi tim elit dari benua Afrika, Kamerun Rabu lalu, digelora Delta Sidoarjo. Pada laga internasional FIFA ini, tim Garuda menuai kekalahan tipis 0-1 dari The Indomitable Lions melalui gol tunggal yang disarankan striker FC Porto, Vincent Abubakar. Di menit ke-34. Meski menuai kekalahan, tim pelatih menilai ini adalah hasil positif, mengingat lawan yang dihadapi tim Merah Putih adalah tim 4 kali juara Piala Afrika. Kemarin kita tampil cukup bagus, maksimal dan kita punya peluang. Cuma saya harapkan lupakan pertandingan kemarin, kita songsung untuk pertandingan melawan Myanmar. Ada missing link di sana, di mana ketika adanya perubahan di babak kedua dengan masukin Bayu Gatra, baru mulai kelihatan hidup permainan. Namun jangan dulu bernafas lega, saat itu Kamerun tidak bisa bermain optimal karena baru saja melakukan perjalanan jarak jauh puluhan jam langsung dari benua hitam. Oleh sebab itu, fisik Ferdinand Sinaga masih harus ditingkatkan jelang laga melawan Myanmar Senin depan. Jadi mental itu harus dipertahankan dan kapasitas daripada kualitas itu harus ditingkatkan. Melawan Myanmar, saya melihat mungkin tim nasional lebih banyak kan untuk bisa memberikan satu tekanan dan juga mungkin saya juga bisa katakan bahwa kualitas dari Myanmar tidak sama dengan Kamerun. Artinya tim nasional mungkin bisa memberikan satu permainan yang terbaik. Kemenangan tentu menjadi harga mati bagi skuad asuhan Benny Dolo pada laga melawan Myanmar. Jika tujuan digelarnya laga ini adalah untuk meningkatkan peringkat Indonesia di ranking dunia FIFA. Yang saat ini masih berada di tangga 157 dari 209 anggota. Terlebih lagi tidak ada alasan kurangnya persiapan mengingat para pemain tim nas sudah lebih dari satu pekan berkumpul. Jangan menganggap bahwa rintangan yang terberat kita sudah lewat terus anggap Myanmar itu ringan-ringan saja. Selain itu Indonesia juga mendapat tambahan satu tenaga baru yakni Bek Tangguh asal Persipura, Jayapura yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia BIO Paoli. Ya karena dia sudah warga negara dan dia punya kualitas kan untuk itu. Why not kalau kita nggak coba dia. Untuk itu dukungan dan sorak-sorai dari pendukung setia Merah Putih sangat dibutuhkan. Untuk mendukung Ferdinand Sinaga di laga melawan Myanmar di gelora Delta Sidoarjo Senin nanti.